Piala Dunia 2022 Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar pada tanggal 21 November, 28 November 2022. Untuk memeriahkan turnamen sepak bola federasi sepak bola internasional, FIFA, akan membawa trofi Piala Dunia perjalanan keliling dunia, dan akan singgah di Timor Leste sebelum melanjutkan penerbangan menuju Qatar pada 11 Juni 2022. Inilah kali pertama trofi karya pematung Italia, Silvia Gazzaniaga itu pertama kalinya menyambangi negara termuda di Asia Tenggara. Rencana kedatangan trofi Piala Dunia ke Timor Leste disampaikan Sekretaris General Football Federation of Timor Leste, FFTL. FIFA akan membawa trofi Piala Dunia dengan pesawat khusus, dan akan mendarat di Bandara Internasional Niccolo Lobato, Komoro pada tanggal 11 Juni 2022. Selanjutnya trofi tersebut akan simpan 8 jam di kantor federasi sepak bola Timor Leste, FFTL, dan kemudian akan diarak keliling ibu kota Dili, sebelum dibawa ke Qatar. Ini kehormatan bagi masyarakat Timor Leste, harapan dan kehadiran trofi Piala Dunia ini dapat menjadi motivasi bagi Timor Leste dalam mengembangkan sepak bolanya, dan masyarakat dapat melihat langsung trofi tersebut. Menarik bagi pecinta sepak bola di Timor Leste untuk mengunjungi Bandara Internasional Niccolo Lobato, Komoro pada 11 Juni 2022 untuk menerima Piala Dunia Sepak Bola Internasional. Berharap penggemar sepak bola dapat melihat secara fisik bentuk dari Piala Dunia Sepak Bola Internasional. Suatu kehormatan karena supporter sepak bola di Timor Leste bisa melihat langsung trofi Piala Dunia. Sementara itu, berdasarkan Wikipedia, Piala Dunia FIFA 2022 adalah Piala Dunia yang ke-22 dan akan berlangsung di Qatar. Ini adalah pertama kalinya Qatar menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Ini juga akan menjadi Piala Dunia pertama yang diadakan di Timur Tengah dan yang pertama di negara mayoritas muslim. Terima kasih. Terima kasih.